Halo sahabat ternak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Widi Ataris Kesempatan kali ini saya akan mengolah lagi EM4 yang kemarin sudah saya buat Itu sekarang sudah menjadi EM1 karena sudah melampaui tahap fermentasi selama 7 hari Dan sekarang akan kita olah lagi dan kita tambahkan bahan lagi agar menjadi EM2 Dan kita diamkan lagi selama 7 hari nanti akan menjadi EM3 Oke lanjut saja kita langsung ke tahap proses pembuatan Nah ini dia EM4 yang minggu lalu sudah saya bikin Dan sekarang sudah memasuki hari ketujuh Maka untuk proses selanjutnya sudah bisa kita lakukan Untuk menuju ke tahap EM2 Nah ini bindik-bindik putih ini namanya Sepora Jadi wajar ya bila kita sedang membuat probiotik atau EM4 seperti ini Maka akan muncul Sepora seperti itu Itu adalah suatu hal yang wajar Karena dengan adanya Sepora maka probiotik atau mikroorganisme yang kita kembangkan di dalam sini Itu tandanya mereka hidup Jika tidak ada Sepora malah itu gagal ya Kita aduk dulu karena bahan dedak dan buah serta sayur mengendap di bawah Sejauh saya menggunakan EM4 buatan sendiri ini Alhamdulillah ternak unggas saya dan hasil kerbu kebun organik saya Jauh lebih baik daripada kemarin-kemarin yang saya tidak menggunakan EM4 buatan sendiri ya Nah untuk menuju tahap selanjutnya yaitu Pembuatan EM1 menjadi EM2 Di sini kita harus menambahkan dua bahan Yaitu yang pertama limbah buah-buahan sebanyak 1 kg Yang kita haluskan atau kita blender terlebih dahulu Dan 1 kg lagi limbah dari sayuran Ini terserah kalian mau menggunakan sayuran apa atau buah apa Itu terserah yang penting harus 1 kg ya Hal yang pertama yang harus kita lakukan sebelum penambahan bahan yaitu Kita harus menyaring EM1 ini terlebih dahulu Kalau saran saya lebih efektif dan lebih baik itu menyaringnya menggunakan kain Karena di video sebelumnya kita menggunakan dedak halus Jadi kalau menggunakan kain partikel kecil-kecil dari dedak itu tidak ikut ya Oke kita saring terlebih dahulu Ini dia hasil saringan dari EM1 menggunakan kainnya Hasilnya lebih bagus tidak ada endapan-endapan dari dedak Nah seperti ini Terus ini adalah ampas dari EM1 Atau limbah dari EM1 Nah ini bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak Ini bagus sekali untuk pakan ternak karena sudah terfermentasi jadi aman ya untuk ternak kita Bila kalian di rumah tidak mempunyai ternak Kalian bisa memakai untuk bahan campuran sebagai pupuk kompos di media tanam Itu juga hasilnya lebih bagus lagi Karena bahan itu sudah terfermentasi ya Oke kita langsung lanjut ke tahap selanjutnya yaitu Memasukkan limbah buah-buahan yang sudah kita blender tadi ya Sebanyak 1 kg Ini awalnya disini volume 2 liter air cucian beras sekarang sudah meningkat Menjadi 6 liter ya 6 liter volume EM4 Nah kita tuangkan juga limbah sayuran Sebanyak 1 kg Nah disini sekarang sudah menjadi 6 liter Kita tambah 1 kg lagi Kemungkinan minggu depan ini Volume air di dalam sini sudah meningkat ya Lebih banyak lagi Nah untuk tujuan Manfaat dari pemberian buah dan sayur disini Adalah untuk menambah jumlah mikroorganisme ya Untuk menambah jumlah bakteri yang ada di dalam sini Sebetulnya di dalam sini itu bakteri sudah ada Tapi kita supply lagi kita tambah lagi dengan penambahan buah dan sayuran Jadi kita menambahkan stok atau pasukan lagi mikroorganisme lokal ya Nah kita aduk sampai merata Dan kita tutup lalu kita fermentasi lagi selama 1 minggu Untuk hasil EM4 buatan sendiri itu menurut saya jauh lebih menguntungkan ya Daripada EM4 yang kita buat yang kita beli di pabrik ya Karena apa? Karena EM4 buatan kita sendiri itu menggunakan bakteri atau mikroba dari lokal Yang dimaksud lokal itu ya bahan-bahan yang kita masukkan ke dalam sini ya Semua bahan itu mengandung mikroba Jadi untuk mikroba-mikroba itu tersendiri setelah jadi Dan kita pakai untuk fermentasi atau kita pakai untuk penyiraman tanaman Itu mikroba atau bakterinya tidak perlu beradaptasi di lingkungan ya Karena kita mengambil mikroba atau bakterinya itu di daerah sekitar kita Nah sekarang tahap akhir adalah menutup dengan rapat dan kita simpan di tempat yang sejuk Jangan sampai terkena sinar matahari langsung Sekian video dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh